Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menghadiri secara langsung kegiatan rapat koordinasi program keluarga harapan atau PKH Kota Jambi tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi di Gedung BKD Lebak Bandung, Kota Jambi pada Senin 7 November 2022. Bertempat di Gedung BKD Lebak Bandung, Kota Jambi, Senin 7 November 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri secara langsung rapat koordinasi program keluarga harapan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, turut mendampingi Wali Kota Jambi, Sarifasa, dalam penyerahan bantuan PKH ini. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang mau secara sukarela untuk melepas bantuan PKH dari pemerintah dan menyerahkan kepada masyarakat lain yang lebih berhak. Jeffrey Zen juga mengungkapkan bahwa selain mewisudakan para KPMPKH, juga dilakukan pemberian bantuan terhadap anak-anak disabilitas yang kesehatannya memprihatinkan, serta pemberian bantuan kepada anak-anak yang terlantar. Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi ini adalah bedah kamar. Saya merasa mengapresiasi bahwa ada kesadaran dari warga yang merasa sudah wajar, tidak mendapat bantuan. Mereka dengan ikhlas menyerahkan ke warga yang lain yang lebih berhak. Hari ini mereka diwisuda, semacam penghargaan dari pemerintah Kota Jambi, untuk mereka-mereka yang ikhlas menyerahkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan.